Halo guys, welcome back to my channel Jadi di video hari ini aku akan mereview produk lagi Untuk produk hari ini kita sudah punya ya Ini dia produknya guys Jadi ini aku dikirim dari Dewi Cell Nah Dewi Cell ini tuh brandnya emang jarang banget aku denger Tapi pas begitu aku cek di Shopee-nya Ternyata produk ini cukup viral banget Dan sampe nembus penjualannya 10 ribuan plus plus loh Dan terus ternyata Dewi Cell ini juga hits banget di Korea Dan dia tuh ada, store-nya tuh ada di Olive Young gitu Jadi Olive Young tuh kayak semacam guardian dari Indonesia Guardian or Watson gitu ya Oke, di produk pertama nih Dewi Cell Cica Plus Bal Teksturnya tuh gel gitu Terus ini juga ringan banget guys, ringan banget Ini tuh kayak berasa gak pake apa-apa sama sekali Tuh, dan cepet banget nyarapnya Dia juga wanginya tuh gak yang wangi perfume banget Jadi bener-bener ini cocok banget buat kulit sensitif ya Lalu yang kedua disini produk yang akan kita bahas lagi selanjutnya Kita ke filtering cream-nya Nah filtering cream-nya ini yang mirip banget sama Sword & Park punya Karena aku sendiri tuh pake, aku akan tampilin fotonya disini Dan ini tuh, aduh gila sih kalo kalian pake cream ini Terus kalian pake makeup tuh makeup kalian bakal Wuhh Wuhh Ini ada turn on cream-nya Tuh, kalian bisa liat perbedaannya ya Makin keliatan cerahnya Terus ini tuh somehow jadi kayak lebih glowing gitu kan Tuh, kalian liat Oh my god, glowing banget dong Tuh Terus ini juga teksturnya tuh agak lengket gitu Tapi gak yang lengket banget sampe gak nyaman gitu So, before you go Lanjut kita ke produk terakhir yang akan aku review Yaitu adalah super cushion-nya ya Bagian dalemnya seperti ini Dapet cushion puff seperti biasa Terus, nah ini dia produknya nih Nah terus juga aku dikirimin refill-nya Jadi setiap kalian beli cushion-nya Pasti kalian akan dapet si refill-nya ini guys Jadi kalian jangan takut kalo kehabisan ya Nah jadi disini aku akan pake sebelah-sebelahan guys Jadi disebelah kanan aku ini aku akan pake full produknya The Whistle Sedangkan yang disini tuh aku bare face aja gitu ya Pertama disini kita pake dulu si Sika Plus Balm-nya ini Ini kulit aku tuh kering banget guys Kalo kalian liat ada kayak spot gitu Nah jadi disini aku akan pake si turn-on cream-nya dulu ini Udah keliatan banget bedanya ya Ini tuh jauh lebih glowing gitu gak sih Nah setelah itu kita pake si filtering cream-nya ini Ini nih juaranya guys filtering cream-nya ya Tuh, wow Ini tuh jadi jauh lebih putih gitu Tapi gak apa-apa karena abis ini kita set lagi pake cushion guys Nah sekarang kita pake si cushion-nya ini ya Wow Untung shadenya pas nih Wow ini cushion-nya sih bagus banget sih Okay Oke guys, jadi aku akan langsung aja lanjutin ke sebelah sini And I will be right back Nah oke guys, langsung aja kita ke kesimpulannya Pertama aku akan bahas si Sika Plus Balmnya ini Jadi untuk Sika Plus Balmnya ini fungsinya dia itu kan untuk memperkuat skin barrier kita ya Apalagi kita kalau misalnya sering banget sama makeup, terus juga sering aktivitas di luar Selama pemakaian 7 hari di kulit aku ini tidak memberikan jerawat, tidak memberikan efek negatif ke kulit aku Jadi so far so good Dan mungkin untuk hasil yang lebih maksimal ini aku harus pakai mungkin selama sebulan untuk melihat kulit aku reaksinya seperti apa Untuk teksturnya sendiri aku suka banget karena ini tuh teksturnya ringan banget Dan juga dia itu langsung menyerap gitu loh Turn on cream dan filtering creamnya Ini di kulit aku so far juga tidak memberikan efek yang negatif ya, tidak memberikan jerawat gitu ya Dia tuh ngebuat makeup aku tuh nempel banget gitu Dan juga kayak di kamera tuh halus banget Nah seperti juga yang aku bilang dari tadi, dia ini tuh mirip banget sama Sound & Park Beauty Filtering Creamnya juga Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari duke dari Sound & Park ini kalian bisa nyobain si The Whistle Filtering Creamnya ini Ditambah juga ini ada SPF-nya 50 PA++ Jadi bisa melindungi kulit kalian dari paparan sinar UV yang jahat di luar sono ya Kalau misalnya kalian nggak suka makeup yang berat-berat Tanpa foundation ini juga turn on creamnya performanya bagus banget As you can see dia tuh memberikan efek yang mencerahkan juga sekaligus glowing ya Jadi kayak kulit-kulit orang Korea gitu ya Untuk skornya ini aku akan kasih dia skor Untuk filtering creamnya aku kasih skor dia 7 per 10 Untuk turn on creamnya disini aku akan kasih dia 7 per 10 juga Sama guys ya Lanjut Ini ke cushionnya Nah ini cushionnya tuh juara banget Karena sesuai dengan claimnya dia tuh high coverage banget Nah kalian tuh perlu pake ini tipis-tipis Karena dia ini tuh kan high coverage banget ya Jadi kalau misalnya kalian pake banyak Itu otomatis dia akan jadi cakey guys Nah disini untuk cushionnya sendiri aku dikirimnya tuh yang nomor 23 Jadi kalau misalnya untuk kulit kalian yang sama dengan kulit aku Ya kalian bisa go with nomor 23 guys Untuk skornya sendiri si cushionnya ini aku akan kasih dia skor 8 per 10 guys ya So ya itu dia guys untuk produk dari Dewi Cell ini Gimana menurut kalian apakah video ini bisa membantu kalian Dan juga kalau misalnya video ini membantu dan menghibur kalian Jangan lupa dong support dengan like-nya guys Juga subscribe dan juga nyalain lonceng Biar kalian tau video baru apa yang baru Oke guys so thank you guys so much for watching I'll see you guys in the next video Bye-bye I'll see you guys in the next video I'll see you guys in the next video Bye-bye 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 Bye-bye